Tiga darah pendekar Xiao Lim jilid 12. Tak dapat diherankan lagi bahwa anak murid Xiao Lim Pai yang masih ada merasa amat sakit hati terhadap Li Song Kang, akan tetapi perwira sili ini terlampau kuat dan memiliki pasukan yang pilihan. Akan tetapi datang juga pembalasan dendam dari pihak Xiao Lim Pai, tiga orang puterinya diculik oleh N. Y. O. Hun Tiong dalam keributan ketika N. Y. O. Hun Tiong memimpin kawan-kawannya menyerbu ke kota raja. Sebagaimana telah diceritakan di bagian terdepan dari cerita ini, Li Song Kang berhasil melukai N. Y. O. Hun Tiong dengan anak panahnya yang akhirnya menewaskan nyawa pemberontak itu, akan tetapi tak berhasil mendapatkan kembali ketiga orang puterinya. Semenjak kehilangan tiga orang puterinya sekaligus Li Song Kang menjadi seorang yang paling tidak bahagia hidupnya. Istrinya, seorang wanita bangsawan pula, bagaikan gila karena penderitaan ini dan jarang sekali ia mau membuka mulut. Tiap kali ia bicara dari mulutnya hanyalah sesal dan kemarahan, kau lah yang berdosa besar, akan tetapi anak-anak kita yang menegusnya istrinya pernah berkata sambil memandang dengan muka pucat, akan tetapi tak dapat mengeluarkan air macu karena air matanya telah menjadi kering ditangiskan terus-menerus semenjak hilangnya ketiga anaknya, Sekering tubuhnya yang kini menjadi amat kurus itu, dalam kedudukanmu sebagai panglimat, kau telah menanam bibit permusuhan yang luar biasa besarnya. Kita hidup seakan-akan dikelilingi oleh bahaya-bahaya yang mengancam dari setiap penjuru, dibenci oleh orang-orang, baik mereka itu pemberontak atau penjahat. Sudah semenjak dulu aku tidak suka melihat kedudukanmu ini. Mengapa kau tidak berhenti saja menjadi pembunuh orang, dan hidup dengan aman sebagai pegawai sipil atau sebagai petani? Bahkan aku lebih suka melihat kau menjadi pedagang daripada menadi pembunuh dan Al Gojo, sungguhpun yang kau bunuh adalah orang-orang jahat belakali Song Kang menarik naas panjang. Perlu apakah ia bicara dan membela diri? Istrinya takkan mengerti. Wanita takkan mudah mengerti tentang tugas dan kesetiaan, wanita terlalu mudah dipengaruhi perasaan, baik perasaan gembira maupun sedih. Maka perwira yang gagah itu setiap hari hanya duduk melamun dengan pikiran kusut. Semangatnya telah banyak berkurang, dan ia menjadi tidak peduli lagi. Kesedihan kehilangan tiga orang anaknya membuat ia menjadi beku di dalam hati, sungguhpun kesetiaannya terhadap kaisar takkan lenyap. Akhirnya, karena kasihan melihat istrinya yang tercinta, ia minta dipindahkan jauh dari kota raja, ke kota siangkan bun di Provinsi Tiangsi, di mana ia menjabat pangkat sebagai komandan barisan penjaga keamanan dan penjaga tapal batas Provinsi Tiangsi. Di sini, karena jauh dari kaisar, ia merasa lebih tenteram hidupnya, tidak seperti kalau dekat kaisar ia selalu mendapat tugas membasmi orang-orang yang dimusuhi atau dicurigai. Akhirnya, bukan karena sengaja, terpaksa ia menurunkan tangan maut pula kepada seorang tokoh Siow Lim Si, yakni Yap Sian Hou, setelah untuk bertahun-tahun ia beristirahat. Sebagai mana diketahui di bagian depan, kebetulan sekali ia berada dalam rombongan perwira dan bertemu dengan Yap Sian Hou yang mengamuk sehingga akhirnya pendekar siap ini terpaksa mengakui kelihayan anak panah dari Li Songkeng. Selama itu, karena belum mendapat bukti tentang tuasnya ketiga orang putrinya, Li Songkeng tiada bosannya berikhtiar mencari jejak mereka. Bahkan ia pun mencari jejak N.Y.O. Hun Tiong, ia akan dapat menemukan ketiga orang putrinya pula. Bahkan ia lalu mengumumkan bahwa siapa saja yang dapat menemukan N.Y.O. Hun Tiong, mati atau hidup, ia akan memberi hadiah besar. Dan setelah mencari-cari dan menanti-nanti dengan sia-sia selama bertahun-tahun, akhirnya, beberapa hari yang lalu berhasil juga usahanya menemukan N.Y.O. Hun Tiong. Akan tetapi, penemuan ini hanya mendatangkan kekecewaan, kecemasan, bahkan kerugian karena ia harus mengeluarkan banyak uang untuk memberi hadiah kepada mereka yang menemukan N.Y.O. Hun Tiong. Ternyata bahwa yang didapatkan hanyalah rangka dari pemberontak si N.Y.O. itu di dalam sebuah hutan, tak kurang tak lebih. Dengan penemuan ini, ia mendapat bukti bahwa N.Y.O. Hun Tiong sudah mati dan hal ini mempersulit usahanya mencari keterangan perihal anak-anaknya, karena orang satu-satunya yang bertanggung jawab dan yang kiranya akan dapat ditanya di. Mana adanya ketiga orang anaknya, kini telah menjadi tulang belulang. Dan setelah melihat tulang-tulang dari mendiang N.Y.O. Hun Tiong itu, timbulah penyesalan besar di dalam hati Li Song Kang. Ia menganggap bahwa pembalasan dendam N.Y.O. Hun Tiong itu terlalu berat baginya dan ia mulai merasa menyesal mengapa ia dulu begitu kejam untuk membunuh para pemberontak yang merasa tidak puas dengan ketidakadilan kaisar. Setelah pindah jauh dari kota raja, barulah terbuka matulis Song Kang bahwa sesungguhnya sistem pemerintahan di bawah pimpinan kaisar yang sekarang itu eam buruknya dan amat menindas rakyat. Ia mulai menyesal sekali mendapat kenyataan bahwa orang yang dibelanya, yang dihormatinya, yang dijunjungnya tinggi, ternyata adalah seorang kaisar yang kurang adil dan kurang bijaksana. Namun, ini tidak berarti bahwa kesetiaannya terhadap kaisar menjadi cair. Tidak. Sebagai seorang keturunan militer sejati, Li Song Kang tetap setia kepada kaisar, hanya semangat dan kebenciannya terhadap para pemberontak banyak berkurang bahkan hampir padam sama sekali. Bahkan ia lalu menyuruh membakar rangka N.I.O. Hun Tiong dengan sepatutnya, dan menyimpan abu bekas musuhnya ini, disediakan meja sebah yang dan seringkali ia bersembah yang minta maaf kepada arwah N.I.O. Hun Tiong dan minta diberi tanda di mana adanya ketiga orang anaknya sekarang. Malam hari itu terang bulan, dan semenjak sore hari kedua suami istri Li itu bercakap-cakap di ruang di mana terdapat meja sebah yang dari abu mendiang N.I.O. Hun Tiong. Aku masih mempunyai keyakinan penuh bahwa ketiga anak kita masih hidup, kata Li Song Kang. Suamiku, jawab istrinya dengan suara sedih, lebih baik jangan diulangi hal itu. Bertali-kali kau menyatakan demikian, tak lain hanya sebagai penghibur hampa belaka. Mana buktinya bahwa anak-anak kita masih hidup? Li Song Kang menunjuk ke arah meja abu N.I.O. Hun Tiong dan berkata, kuburan orang si N.I.O. itu telah didapatkan dan kalau anak-anak kita telah mati pula tentu rangka mereka diketemukan di dekat rangkanya, karena ketika aku berpisah dengan dia, ketiga anak kita berada bersama dia. Tentu ada orang yang telah memungut dan menolong anak-anak kita itu, akan tetapi entah di mana mereka berada. Telah kukerahkan anak buahku untuk mencari keterangan di sekitar tempat itu, akan tetapi tak seorang pun pernah melihat atau mendengar tentang mereka, perwira itu menarik napas panjang dan nampak sedih sekali. Satu-satunya orang yang akan dapat memberi keterangan telah menjadi rangka, dan kematiannya karena senjatamu pula. Ah, kalau saja kau tidak bermusuhan dengan dianyonya Li kembali mengulangi penyesalannya. Li Songkeng tidak menjawab, hanya berdiri dengan lemas dan menuju ke meja sembah yang itu, menyalakan lilin lalu bersembah yang lama sekali, seakan-akan mengajukan permohonan kepada arwah N.I.O. Hun Tiong. Pada saat itu, nyonya Li yang sedang duduk melamun, tiba-tiba melihat dua bayangan orang yang gesit sekali gerakannya melompat turun dari atas genteng dan tahu-tahu dua orang gadis muda yang cantik jelita berdiri di ruang itu sambil menunjukkan pandang mati mereka ke arah Li Songkeng dengan penuh kebencian. Nyonya Li menjerit karena kaget dan takut, sedangkan Li Songkeng sebagai seorang yang memiliki kepandaian tinggi, telah mendengar pula suara kaki mereka ketika turun, dan cepat melompat ke dekat istrinya untuk melindunginya. Siapa kalian dan apa kehendak kalian datang pada waktu seperti ini tanyanya sambil memandang tajam, sedangkan nyonya Li memandang dengan muka pucat. Dua orang gadis ini bukan lain adalah H.W.Lan dan Sui Lan yang akhirnya dapat mencari rumah gedung Li Songkeng musuh besar mereka. H.W.Lan tersenyum sinis ketika ia bertanya, Apakah kami berhadapan dengan Li Chiangkun, perwira kerajaan yang berjuluk Sintu dan yang mempunyai keahlian dalam ilmu memanah perwira busuk yang telah membunuh mati N.Y.O. Hun Tiong dan juga Yap Sian Hong Sui Lan ikut bertanya. Sambil memandang tajam, akan tetapi gadis ini beberapa kali memandang ke arah nyonya Li yang duduk dengan tubuh menggigil, karena ia merasa seakan-akan pernah melihat nyonya tua ini. Li Songkeng yang biasanya berwatak tabah dan berani itu, kini merasa tidak enak hati. Benar, jawabnya dengan suara tenang, memang akulah yang bernama Li Songkeng dan berjuluk Sintu serta dapat mempergunakan anak panah. Tentang N.Y.O. Hun Tiong dan Yap Sian Hong, karena mereka itu pemberontak-pemberontak, Maka di dalam pertempuran, mereka telah terluka oleh anak panahku mendengar jawaban yang tenang ini. Tiba-tiba kedua orang gadis itu dengan gerakan hampir berbareng telah mencabut pedang dari punggung masing-masing, dan sikap mereka menjadi beringas karena marah. Orang Sili H.W.L.an berseru. Kalau begitu, benarlah dugaan kami bahwa kau adalah musuh besar kami. Bersiaklah untuk menerima binasa dalam tangan kami, anak murid Siaw Lin Pai Li Songkeng mengeluh di dalam hatinya. Ah, masih saja kalian anak murid Siaw Lin Pai mendendam dan memperbesar pemusuhan. Jiwi Sio Chia, Nona berdua, harap suka bersabar dan mengendalikan kemarahan. Untuk apakah permusuhan ini dilanjutkan? Aku telah mulai merasa bosan dengan permusuhan-permusuhan ini dan telah lama aku merasa menyesal dengan adanya permusuhan yang tiada habisnya ini. Sadarlah, Nona dan ku harap kalian suka pergi lagi dengan aman. Aku sudah tua dan sudah cukup menderita, tak mau aku menambah dosa lagi dengan bertanding melawan gadis-gadis muda seperti kalian. Dan suara perwira itu menggetar karena ia merasa amat terharu. Kalau anak-anakku masih hidup, tentu seperti mereka inilah, pikirnya. Pengecut HW Elan memaki marah. Karena kau takut kepada kami maka kau memutar lidah seperti itu. Mengapa kau tidak berpikir demikian ketika kau membunuh orang-orang Siaw Lin Pai dulu? Dosamu telah bertumpuk, dan kami telah bersumpah untuk membalaskan dendam Nye Ohun Tiong, terutama membalaskan dendam Yap Sian Hou, guru dan ayah angkat kami. Sambil berkata demikian HW Elan melompat maju menusuk dada Li Songkeng dengan gemasnya. Akan tetapi Li Songkeng mengelak dan melompat mundur. Nanti dulu katanya dan kini wajahnya berubah keras. Tak ada orang yang boleh menyebutku pengecut atau menyangka aku tidak berani menghadapi lawan. Akan tetapi, dengarlah dulu, Nona Muda. Kau hanya murid Yap Sian Hou dan biarpun kalian berdua mempunyai sedikit kepandayan, akan tetapi kalau kalian memaksa aku mengangkat senjata, berarti kalian mencari mati sendiri. Aku tidak mau melayanimu bukan karena takut, akan tetapi karena merasa sayang kalau Nona-Nona Muda seperti kalian ini akan menjadi korban pula. Kalau sampai kalian binasa di tanganku, hatiku akan makin merasa menyesal lagi. Kalian masih anak-anak, bagaimana mungkin akan mengalahkan aku? Sedangkan gurumu sendiri, Yap Sian Hou, masih tak dapat mengalahkan aku. Kalian lihat setelah berkata demikian, Lee Song Kang mengeluarkan gendawanya berikut anak-anak panahnya yang berbentuk kecil itu dari tinggangnya dan begitu tangannya bergerak, tiga batang anak panah dengan cepat sekali meluncur ke atas dan dengan rapi menancap di tiang atas, berjajar dengan baiknya seakan-akan diatur. H.W.E. Lan dan Sui Lan diam-diam memuji melihat kepandaian ini, karena K.W.E. Lan mempergunakan anak panah itu demikian cepat sama pih hampir tak terlihat dan anak-anak panah itu menancap setengahnya lebih. Akan tetapi, tentu saja dua orang pendekar wanita ini tidak akan gentar, bahkan H.W.E. Lan mengeluarkan suara mengejek lalu berkata, apakah anehnya kepandaian macam itu? Jangan mencoba menakut-nakuti kami belum habis ya bicara, tangan kirinya telah bergerak dan tiga butir pilihan si menyambar ke arah anak-anak panah yang menancap di tiang itu. Krek, krek, krek dan berjatuhanlah potongan-potongan anak panah itu karena ternyata tengah-tengahnya telah putus semua tersambar biji teratai besi itu. Bukan main kagetnya Li Songkeng melihat demonstrasi kepandaian H.W.E. Lan ini. Ah, tidak taunya kalian memiliki kepandaian tinggi. Haha, enci, lihat muka pengecut itu. Ia telah menjadi pucat sui L.N. mengejek sambil menuding dengan pedangnya. Panas juga hati Li Songkeng melihat sikap kedua darah muda itu, Maka ia lalu mencabut goloknya dan berkata, Sekali lagi ku peringatkan, lebih baik kalian jangan menyianyikan kepandaian dan usia mudamu. Pergilah sebelum terlambat, karena betapapun juga, kalian takkan bisa mengalahkan golokku Bang Sat Hina Dina. Jangan banyak cakap seru H.W.E. Lan yang segera maju menyerang dengan pedangnya. Sui Lan tidak mau tinggal diam karena hatinya pun penuh dengan dendam. Maka ia pun maju pula menyerang. Li Songkeng cepat memutar goloknya menangkis dan ketika goloknya yang sengaja digerakkan keras Untuk mementur kedua senjata nona itu membuat pedang-pedang itu terpental, Barulah ia merasa terkejut. Tidak saja gerakan kedua nona muda itu demikian cepat, Juga ketika goloknya yang digerakkan keras-keras mementur kedua pedang, Sedikitpun kedua lawannya tidak nampak kaget dan pedang mereka tidak terpental, Bahak peraduan ketiga senjata itu menerbitkan suara nyaring dan bunga-bunga api memerci keluar. Ia maklum bahwa kedua orang gadis ini benar-benar memiliki kepandaian yang tak boleh dipandang ringan, Maka ia lalu memainkan goloknya dengan cepat untuk melindungi dirinya. Nyonya Lee Song Kang yang melihat pertempuran ini hanya dapat memandang dengan wajah pucat karena hatinya berdebar keras ketika melihat munculnya dua orang gadis ini. Entah mengapa, ia merasa seakan-akan ada sesuatu yang aneh di dalam hatinya terhadap kedua gadis itu dan merasa bahwa tidak seharusnya suaminya mencelakai kedua anak perempuan ini. Berkali-kali ia berseru, jangan berkelahi, jangan berkelahi akan tetapi ketiga orang itu tidak mendengar suaranya dan masih bertempur dengan hebat dan sengitnya. Lee Song Kang maklum bahwa menghadapi dua orang gadis yang baik sekali ilmu pedangnya ini, ia tak dapat hanya mempertahankan diri saja, maka ia pun membalas dengan serangan-serangannya yang cukup lihai. Sementara itu, pada saat Lee Song Kang bertempur melawan Hwe Lan dan Sui Lan dengan hebatnya, disaksikan oleh nyonya Lee yang duduk seperti patung dan muka pucat, di luar gedung terjadi hal lain yang menarik pula. Sebagai mana telah diketahui di bagian terdahulu, Xiang Lan roboh pingsan dalam pelukan nyonya pangeran Soe Bun Ong ketika ia menedapat keterangan bahwa Lee Busu, yakni perwira Lee Song Kang yang dianggap musuh besarnya dan yang hendak dicarinya untuk pembalasan gendam, ternyata adalah ayahnya sendiri. Setelah sadar dari pingsannya, nona ini merasa bingung sekali dan mengingat bahwa Hwe Lan pergi ke siang kan bun untuk membunuh perwira Lee itu, ia cepat menyatakan hendak menyusul dan mencegah adiknya melakukan pembunuhan kepada ayahnya sendiri. Sungguh pun kota Raja masih terjaga keras, akan tetapi berkat pertolongan Pat Jiu Sinkai yang memancing kekacauan di pintu kota sebelah selatan sehingga para penjaga mengejar-ngejarnya, dikepalai oleh Wai Ong Kok Su dan perwira-perwira lain, maka Xiang Lan berhasil menerobos keluar dari pintu selatan itu. Selain dia juga So Cong Hwe I dan Besin Leong ikut serta. Mereka bertiga naik kuda yang disediakan oleh Pangeran So Bun Ong, dan dengan cepat ketiga orang muda itu keluar dari kota, membalapkan kuda menuju ke kota Siang Kan Bun di Provinsi Kiyangsi. Mereka akhirnya tiba di kota Siang Kan Bun, sama sekali tidak tahu bahwa pagi tadi, Hwe Lan dan Sui Lan juga baru saja masuk kota itu dan kini berdiam di lain rumah penginapan. Dan juga mereka bertiga yang datangnya telah malam, tidak tahu bahwa ada seorang pemuda yang memandang mereka dengan mulut melongo dan matlah, terbelalak lebar saking herannya, dan yang mengikuti mereka dengan diam-diam. Pemuda ini bukan lain adalah Kui Hang An. Sebagaimana diketahui, Kui Hang An mengikuti perjalanan Hwe Lan dan Sui Lan yang meninggalkannya dengan berkuda. Akan tetapi, Hang An tetapi mengikuti jejak mereka sampai ke kota Siang Kan Bun, dan tepat setibanya di kota itu ia melihat Siang Lan yang berkuda bersama dua orang pemuda gagah. Tentu saja Hang An merasa terheran-heran, karena ia menyangka bahwa Siang Lan adalah Hwe Lan yang ia sedang ikuti. Kemana kah perginya Sui Lan? Dan bagaimana pula gadis ini tahu-tahu telah berkuda bersama dua orang pemuda ini? Benar-benar Hang An merasa bingung dan tak mengerti, maka ia tetap mengikuti Siang Lan yang disangkanya Hwe Lan itu. Memang, Hang An telah mengalami peristiwa yang amat luar biasa. Dulu, di dekat rawa, ia pertama-tama bertemu dengan Siang Lan yang tidak memberitahukan namanya. Kemudian ia bertemu dengan Hwe Lan yang ia sangka Siang Lan, dan kini, ia bertemu dengan Siang Lan yang disangkanya Hwe Lan. Baru mengikuti pengalamannya yang aneh ini saja, orang bisa menjadi bingung karenanya. Karena merasa amat telah lisah dan khawatir, ketiga orang muda ini tidak menunda perjalanan dan begitu masuk kota Siang Kan Bun, mereka langsung mencari rumah perwirali dan menuju ke sana. Diam-diam Hang An tetap mengikuti dari belakang, ingin tahu apakah yang hendak dilakukan oleh gadis yang telah merebut hatinya itu. Siang Lan dan dua orang kawannya meninggalkan kuda di luar gedung dan melompat ke atas genteng. Hang An menyusul mereka dan bersembunyi di atas genteng pula. Pada saat Siang Lan mendekam di atas genteng bersama So Cong Hwe dan The Sin Ling, pertempuran antara Li Song Kang dan kedua orang gadis itu masih berjalan seru. Tiba-tiba muncul beberapa orang anak buah perwirali yang mendengar suara pertempuran itu, dan melihat komandan mereka dikeroyok oleh dua orang gadis, mereka berlari dengan pedang di tangan untuk membantu. Siang Lan melihat kedatangan mereka, lalu berkata kepada Hwe Lan, Enci Hwe Lan, kau hadapi perwira Jahanam ini, biar aku yang membasmi tikus-tikus itu. Ucapan ini mendatangkan akibat yang hebat sekali, terdengar nyonya Li menjerit ngeri. Sedangkan Li Song Kang sendiri melepaskan goloknya dan ketika pedang Hwe Lan menusuknya, ia hanya menangkis dengan lengannya sehingga terdengar kain robek ketika lengan bajunya beradu dengan pedang dan lengan baju itu segera menjadi basah dengan darah yang mengucur dari lengannya. Nyonya Li menubruk maju dan dengan telunjuk tangan gemetar ia menudin kepada Hwe Lan. Kau, kau Hwe Lan. Dan kau, ia memandang Sui Lan, kau tentu Sui Lan. Dimana adanya Siang Lan? Ya Tuhan yang maha agung. Kalian benar Hwe Lan dan Sui Lan, dan, dan kalian datang hendak membunuh ayahmu sendiri? Dimana Siang Lan, dimana ia melangkah maju menghampiri Hwe Lan dan Sui Lan yang berdiri dengan matlah, terbelalak dan tak dapat bergerak seperti patung. Tiba-tiba dari atas genteng terdengar jawabannya ringgri barengi isak, Ibu, anakmu Siang Lan berada di sini pada saat itu, dari atas genteng berkelebar turun tiga bayangan orang. Siang Lan terus berlari menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ibunya, yang segera memeluknya. Benar, kau Siang Lan. Ya Allah terima kasih, ibu yang selama bertahun-tahun merindukan pertemuan ini akhirnya tak dapat menahan getaran hatinya dan roboh tingsan dalam pelukan Siang Lan. Dua bayangan yang lain adalah So Cong Hwe yang segera menghampiri Hwe Lan dan De Sin Leong yang menghampiri Sui Lan. Sui Lan, berkata Sin Leong dengan suara perlahan dan gemetar karena terharu, ternyata bibiku adalah ibumu sendiri. Sui Lan tak dapat menjawab, hanya terdengar isaknya dan ia segera lari pula menubruk ibunya yang kini telah siuman kembali dan bertangis-tangisan dengan Siang Lan. Ada pun Hwe Lan yang berdiri bagaikan patung melihat semua ini, tiba-tiba berseru keras, tidak. Tak mungkin. Tak mungkin aku mempunyai ayah demikian gadis yang keras hati itu lalu melompat ke atas genteng dan lari secepatnya. Hwe Lan Siang Lan berseru keras. Enci Hwe Lan Sui Lan juga berseru. Hwe Lan, anakku nyonya li mengeluh. Akan tetapi Hwe Lan tidak mempedulikan jeritan-jeritan itu dan berlari terus. Cong Hwe I dan yang lain-lain hendak mengejar, akan tetapi Siang Lan berkata, jangan kejar dia. Hatinya keras sekali, jangan ganggu dia dalam saat seperti ini, takkan ada gunanya gadis ini sudah kenal baik wata adiknya itu dan tahu bahwa dalam keadaan marah seperti itu, Tidak hanya amat sukar untuk membujuk Hwe Lan, bahkan amat berbahaya karena gadis itu mungkin akan memusuhi dan menyerang orang yang berani membujuk agar ia merubah pendiriannya. Desin Leong ketika melihat pamannya terluka lengannya dan mengeluarkan banyak darah, segera maju menolong. Ternyata bahwa lengan perwira itu mendapat luka parah dan perlu segera dirawat. Akan tetapi perwira ini seakan-akan tidak mempedulikan luka-lukanya dan tiada hentinya ia berkata, Anak-anakku sudah kembali, anakku selamat, ah, terlalu besar karunia ini bagiku yang sudah tua, yang banyak dosa. Anakku kembali sebagai orang-orang pandai, kemudian ia tertawa bergelak lalu menubruk meja sembah yang N.Y.O. Hun Tiong. N.Y.O. Hun Tiong, kau benar-benar telah mengembalikan anak-anakku. Sementara itu, So Con Hwe yang melihat Hwe Lan pergi, tanpa mempedulikan cegahan siang Lan, lalu melompat ke atas genteng dan pergi tanpa pamit. Melihat keadaan suaminya yang masih menangis dan tertawa di depan meja sembah yang N.Y.O. Hun Tiong, Nyonya Li lalu menghampiri sambil menggandeng kedua orang putrinya. Lihat ayahmu itu, katanya yang kini telah menjadi segar seakan-akan kembang yang tadinya kekeringan dan hampir layu tiba-tiba mendapat siraman air. Semenjak kalian bertiga diculik orang, ia selalu bersedih dan ia sampai memelihara abu orang yang menculik kalian, yakni N.Y.O. Hun Tiong. Tapi usahanya itu benar, karena buktinya, baru setengah bulan ia membakar rangka N.Y.O. Hun Tiong dan merawat abunya, kalian benar-benar kembali siang Lan dan sui Lan masih segan mendekati ayah mereka yang tadinya mereka anggap musuh besar itu, akan tetapi mereka benar-benar kaget melihat betapa di rumah itu benar-benar dirawat abu dari N.Y.O. Hun Tiong yang mereka anggap penolong mereka. Ibu, benarkan bahwa N.Y.O. Hun Tiong dahulu menculik kami bertiga? Bagaimanakah sebenarnya duduknya persoalan ini tanya siang Lan kepada ibunya yang masih menggandeng tangannya? Marilah kita semua masuk ke dalam agar kami dapat menceritakan duduknya perkara yang sesungguhnya, mereka beramai-ramai masuk ke ruang dalam dan sebelum Li Song Kang menceritakan pengalamannya, ia bertanya, siang Lan, kau yang terbesar di antara saudara-saudaramu. Cobalah kau ceritakan bagaimana asal mulanya maka kau dan adikmu menganggap aku sebagai musuh besarmu. Siang Lan bercerita betapa mereka telah ditolong oleh N.Y.O. Hun Tiong dan kemudian dirawat oleh Yapsian Hou yang menceritakan kepada mereka bahwa mereka adalah anak-anak dari seorang pemberontak atau seorang anak murid siaulim siang terbunuh oleh para perwira, dan kalau mereka tidak tertolong oleh N.Y.O. Hun Tiong, tentu mereka akan menjadi korban pula. Kemudian, mereka mendengar dari Yapsian Hou yang mereka anggap sebagai ayah sendiri bahwa N.Y.O. Hun Tiong penolong mereka itu, tewas di dalam tangan perwira li. Kemudian, pada waktu mereka telah dewasa dan telah belajar silat dari Toat Deng Siang Hou, mereka melihat betapa Yapsian Hou, guru dan ayah angkat mereka, terluka pula oleh anak panah perwira li sehingga menemui ajalnya. Sudah tentu kami bertiga yang tak kenal ayah ibu, yang semenjak kecil dirawat dengan penuh cinta kasih oleh Yapsian Hou, merasa sakit hati sekali. Kami merasa bahwa sudah menjadi kewajiban kami untuk membalas dendam kepada orang yang telah membunuh penolong kami N.Y.O. Hun Tiong, dan yang telah membunuh pula satu-satunya penolong yang kami anggap sebagai orang tua kami, yakni Yapsian Hou. Tidak tahunya, orang yang kami anggap musuh besar kami itu, tak lain adalah ayah kami sendiri. Ah, mengapa bisa terjadi hal begini? Mengapa ayah, bisa berlaku demikian kejam? Dapatku bayangkan betapa hancur hati Hwe Lan, ia seorang keras hati, jujur dan penuh peribu di tinggi. Melihat bahwa orang yang dianggapnya paling jahat dan paling kejam itu ternyata adalah ayah sendiri, ah, aku tahu, hatinya tentu hancur dan sakit sekali, tak terasa pula siang Lan menangis terseduh-seduh, dipeluk oleh sui Lan yang juga menangis. Li Songkeng menarik napas panjang berkali-kali. Hektometer, sampai demikian besar rasa dendam dari N.Y.O. Hun Tiong kepadaku sehingga ia masih berusaha untuk membalas dengan care yang amat keji, yaitu mengadu anak-anakku sendiri agar membalas dendam kepadaku. Ah, N.Y.O. Hun Tiong, N.Y.O. Hun Tiong, akan tetapi aku maafkan dia, telah lama aku maafkan dia semenjak aku menerima rangkanya. Memang, dia mempunyai alasan kuat untuk mendendam kepadaku. Dengarlah siang Lan, dan kau juga sui Lan dan Sin Leong, karena betapapun juga, Sin Leong sebagai keponakanku yang telah mempunyai ilmu silat tinggi dan patut pula memikirkan soal ini harus pula mengetahui duduknya hal yang benar. Dengarlah kalian penuturanku ini, perwira itu yang wajahnya menjadi pucat karena banyak kehilangan darah dari lengannya, setelah minum arak yang disediakan oleh pelayan yang segera disuruh mundur lagi, menarik napas panjang beberapa kali, lalu mulai dengan penuturannya, Sebagai seorang perwira kerajaan yang setia, aku melakukan tugasku membasmi anak murid Syao Lin Pai yang dianggap memberontak terhadap Kaisar. Dalam usaha ini, aku memimpin anak buahku dan tentu saja tidak semua anak buahku adalah prajurit-prajurit yang takat akan disiplin, bahkan kuakui bahwa di antara mereka banyak terdapat orang-orang yang kejam dan tidak mengenal perikemanusiaan. Oleh perbuatan mereka inilah maka aku dibenci orang-orang Kang O, terutama sekali anak-anak murid Syao Lin Pai. Di dalam sebuah penyerbuan, anak buahku telah berlaku kejam dan membunuh istri dan anak-anak N.I.O. Hun Tiong dan tentu saja N.I.O. Hun Tiong menimpakan seluruh kesalahan kepadaku sebagai pemimpin pasukan itu, sungguh pun ia sendiri tahu bahwa perbuatan yang nganas itu bukan dilakukan oleh ku sendiri kembali perwira li itu berhenti sebentar untuk minum araknya, agaknya dengan arak itu ia hendak memperkuat hatinya. Kemudian terjadilah penyerbuan N.I.O. Hun Tiong dengan anak buahnya di kota Raja. Dia benar-benar nekat dan melakukan pembakaran dan pembunuhan kepada para pembesar di kota Raja. Aku memimpin pasukanku untuk menghalau perusuh-perusuh itu, akan tetapi dalam keributan itu, N.I.O. Hun Tiong yang tak berperhasil membunuhku, lalu membalas dendamnya dengan menculik kalian bertiga. Aku mengejarnya dan akhirnya aku dapat melukainya dengan anak panahku, akan tetapi tak berhasil menangkapnya. Ia melarikan diri dan membawa kalian bertiga sehingga akhirnya aku terpaksa pulang dengan tangan kosong Siang Lan dan Sui Lan mendengarkan dengan penuh perhatian dan mereka menjadi amat terharu lalu memeluk ibunya ketika Nyonya itu berkata, Semenjak itu, aku tidak mengenal lagi artinya senang atau bahagia, aku hampir gila memikirkan kalian, dan semua ini terjadi karena salahnya ayahmu Li Song Kang melanjutkan ceritanya, agaknya N.I.O. Hun Tiong tewas karena luka yang ditimbulkan oleh anak panahku itu dan kemudian menyerahkan kalian kepada Yap Sian Hou dan guru-gurumu. Kemudian aku bertemu dengan Yap Sian Hou dan melukainya, hal itu ku lakukan hanya sebagai tugasku. Aku seorang perwira kerajaan dan dia sebagai tokoh siau limpa yang dibenci bertempur dan mengamuk sehingga para perwira tidak ada yang dapat menahannya tentu saja aku turun tangan dan berhasil melukainya. Sama sekali aku tidak pernah memimpikan bahwa hal ini akan mempertebal rasa dendam di dalam hati kalian, anak-anakku sendiri. Aku menyesal, sungguh-sungguh aku menyesal bahwa dahulu aku tak sadar siapakah orang-orang yang kumusuhi dan kubasmi. Baru sekarang aku menjadi ragu-ragu apakah mereka yang kubasmi itu. Bukannya orang-orang gagah dan budiman yang berusaha menolong rakyat. Aku bingung, akan tetapi, betapapun keji usaha N.I.O. Hun Tiong hendak mengadu anak-anakku dengan aku sendiri sebagai pembalasan dendamnya, aku berterima kasih kepadanya. Kalian telah menjadi orang-orang gagah, ilmu silatmu tidak kalah dengan kepandaianku. Kalau kalian dulu tetap bersamaku, belum tentu kalian akan memiliki kepandaian sehebat ini. Sekarang, biarpun kalian masih tetap hendak membunuhku, aku bersedia. Aku akan mati dengan senyum dan bangga, karena selain melihat kalian menjadi orang-orang gagah, Aku pun dapat meninggalkan ibumu dengan hati tenteram karena telah bertemu kembali dengan tiga orang anaknya Li Songk yang berhenti bercerita dan menundukkan kepalanya, sedangkan dari kedua matanya menitik air matu karena merasa amat terharu. Agaknya orang tua ini teringat kepada Hwe Lan yang melarikan diri dan yang masih amat membencinya. Xiang Lan mempunyai hati yang lebih sabar dan tenang. Ia dapat berpikir secara mendalam dan setelah mendengar cerita ayahnya ini, lenyaplah dendamnya terhadap perwira ini. Bukan salah ayahnya, dan juga bukan salah N.I.O. Hun Tiong atau Yap Sian Hou, yang salah adalah keadaan pemerintahan pada masa itu. Ayahnya adalah seorang perwira yang harus bersetia memenuhi tugasnya, dan dalam melakukan tugasnya di waktu itu, ayahnya belum tahu dengan betul keadaan para tokoh siau limpa yang gagah perkasa, yang dianggapnya bukan lain hanya pemberontak-pemberontak dan pengacau-pengacau negara. Maka ia lalu berlutut di depan ayahnya dan berkata, Ayah, jangan berkata demikian. Yang sudah terjadi biarlah lalu. Kesalahpahaman telah menjadi terang dan melihat adanya meja sembah yang untuk menghormati arwah mendilang N.I.O. Hun Tiong saja, sudah cukup bagiku untuk melihat bahwa ayah bukanlah seorang jahat dan kejam. Kami adalah anak-anak ayah, tentu saja tak mungkin kalau kami menaruh hati dendam kepada ayah, melihat Siang Lan dan Sui Lan berlutut di depannya, Li Song Kang lalu mengelus-elus kepala kedua orang anaknya itu, akan tetapi suaranya masih penuh keharuan ketika ia berkata, Siang Lan, kau bijaksana seperti ibumu, akan tetapi hawe elan, ia agaknya mewarisi kekerasan hatiku, Sui Lan yang berwatak gembira, tidak bisa lama-lama dipengaruhi oleh keharuan. Ia segera berkata dengan suara gembira, Ayah, jangan khawatir, sekarang juga aku akan menyusul dan mencari enci hawe elan. Kalau aku yang mengajaknya, tentu dia mau ikut datang ke sini Li Song Kang memandang kepada anaknya yang bungsu ini, dan tak terasa lagi, mulutnya yang tadi ditarik sedih itu bisa tersenyum sedangkan matanya bersinar. Ia berkata kepada istrinya, Coba kau lihat, bukankah Sui Lan masih sama dengan ketika kecilnya Nyonya Li juga memandang dengan matel bersinar, karena semenjak kecil dulu, memang Sui Lan merupakan anak yang paling mereka sayangi karena kelucuannya. Siok kau, aku juga akan pergi mencari kata Sin Leong yang tidak mau terpisah lagi dari Sui Lan. Biarlah kami bertiga mencarinya sekarang juga kata Siang Lan yang bangkit berdiri. Bukan bertiga tapi berempat kata Li Song Kang gembira. Karena aku pun akan ikut mencari tidak. Jangan pergi. Kalian baru saja datang, bagaimana hendak pergi lagi meninggalkan aku seorang diri? Katanya Nyonya Li sambil memegangi lengan tangan Siang Lan. Kalian tidak tahu kemana perginya Hwe Lan, hendak dicari kemanakah? Lagi pula hari telah jauh malam, kalau hendak mencari, sebaiknya besok saja karena Nyonya ini amat sangat menahan, akhirnya mereka tidak jadi pergi mencari malam hari itu, dan hendak pergi besok hari. Malam hari itu mereka semua tidak dapat tidur dan tiada habisnya mereka bercakap-cakap menuturkan pengalaman masing-masing. Ketika Hwe Lan sambil menangis lari pergi dari rumah perwira Li, Hang An yang masih bersembunyi di luar melihatnya dan pemuda ini benar-benar merasa heran sekali melihat betapa gadis itu telah keluar lagi sambil berlari keras dan menangis. Yang membuat ia merasa bingung adalah pakaian gadis itu yang kini tiba-tiba saja sudah berganti pula. Ia tidak tahu bahwa kembali ia dibikin bingung dan salah lihat, karena kalau tadi yang ia lihat masuk bersama dua orang pemuda adalah Siang Lan, kini yang keluar sambil menangis adalah Hwe Lan. Diam-diam ia mengikuti terus dan mengejar secepatnya. Ketika tiba di sebuah tempat yang sunyi di luar kota gadis itu berhenti berlari, duduk di pinggir jalan dan menangis sedih sambil menutupi mukanya dengan kedua tangan. Ia merasa malu, menyesal, kecewa, dan bingung. Ia malu melihat bahwa penjahat besar itu adalah ayahnya sendiri, menyesal karena tanpa diketahuinya, ia telah melukai lengan ayahnya sendiri, kecewa karena ia tidak bisa membalas dendam dan sakit hati Apsian Hou, ayah angkatnya yang telah melepas banyak budi kepadanya, dan akhirnya ia menjadi bingung karena tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ia mendengar suara yang bertanya dengan halus, Nona, mengapa kau bersedih? Apakah kau tidak berhasil membalas dendam kepada musuhmu? Kalau memang demikian jangan khawatir, aku akan membantumu, Nona Hwe Lan memang, biarpun yang dijumpai untuk pertama kalinya adalah Siang Lan, akan tetapi ia tidak kenal nama ini dan yang dikenalnya adalah nama Hwe Lan, yakni ketika ia bertemu dengan Hwe Lan dan Sui Lan dan menolong kedua gadis itu dari pengaruh sihirang Hoa Sian Jin dulu. Hwe Lan menengok perlahan dan ketika melihat bahwa yang berdiri di belakangnya adalah Hang Lan, ia merasa makin sedih karena teringatlah ia betapa encinya, yakni Siang Lan, datang bersama dengan Soe Chong Hwe I. Ketika tadi ia melihat betapa Siang Lan datang bersama dengan Soe Chong Hwe I, pemuda yang mencintanya dan yang pernah meminangnya itu, entah bagaimana, di dalam hatinya timbul rasa cemburu dan tidak enak yang amat besar. Perasaan ini pun merupakan sebagian dari alasannya untuk melarikan diri dari tempat itu tadi. Melihat Hwe Lan diam saja, Hang An lalu duduk di atas rumput dekat gadis itu dan berkata pula dengan lembut, Nona, beberapa kali kita bertemu dalam keadaan yang akcau dan kau tahu bahwa aku selalu membantu dan membelamu. Juga dalam hal ini, sungguhpun kepandai yang ku tidak berapa tinggi, akan tetapi percayalah bahwa aku kuih Hang An akan membelamu dengan seluruh kemampuanku, bahkan kalau perlu, aku bersedia mengorbankan nyawaku untuk membelamu betapapun ruwet keadaan hati dan pikiran Hwe Lan pada saat itu. Ia terheran juga mendengar ucapan ini dan ia angkat mukanya memandang pemuda itu lalu bertanya, Apa maksudmu? Semenjak pertemuan yang manakah Hang An tersenyum melihat Nona itu mau bicara padanya? Ah, Nona Hwe Lan, telah berkali-kali aku dibikin bingung oleh sikapmu yang berubah selalu. Lupakah kau akan pertemuan kita pertama kali ketika kita bersama-sama menghadapi Ang Hoa Tin di dekat rawa itu? Lupakah kau betapa kita bersama melawan Ang Hoa Siang Mobila dan bagaimana? Aku telah lupa, coba kau ceritakan yang jelas Hang An benar-benar merasa heran, dan menyangka bahwa Nona ini mempunyai penyakit lupa. Dengan sabar ia lalu menuturkan pengalamannya di dekat rawa dulu, betapa ia dengan Nona ini dikeroyok oleh Ang Hoa Moli, Ang Hoa Sin Moe dan anak-anak buah mereka. Diam-diam Hwe Lan mengerti sekarang bahwa pemuda ini tentu menyangka dia Siang Lan. Apakah kau tidak berkenalan dengan Nona itu setelah berhasil mengalahkan Ang Hoa Siang Moe tanyanya? Hang An tersenyum geli. Kau lah yang tidak mau memberitahukan namamu pada waktu itu, baru setelah aku bertemu dengan kau bersama adikmu Sui Lan, aku mengetahui namamu, Hwe Lan diam saja. Kini ia yakin bahwa pemuda ini dulu tentu bertemu dengan encinya, dan bahwa pemuda ini jatuh cinta kepada encinya. Nona Hwe Lan, semenjak pertemuan pertama, kau telah tahu bahwa aku mencintaimu, bahkan, aku pun tahu bahwa semenjak itu, kau, kau pun suka kepadaku. Akan tetapi, mengapakah selalu hendak menjauhkan diri, bahkan berpura-pura berlaku keras agar aku memencimu? Aku tahu, kau berwatak lemah lembut, halus dan bijaksana, sudahlah Hwe Lan memotong, kemudian ia mendapat sebuah pikiran yang aneh. Ia tetap hendak membalas dendam kepada perwira Li, biarpun perwira itu ternyata ayahnya sendiri. Ia tidak takut, biarpun encinya sekarang berpihak kepada perwira itu. Apakah kau benar-benar mau membantuku? Tanyanya tiba-tiba sambil memandang tajam kepada Hang An. Tentu saja. Apakah kau masih tidak percayaan kepada Kui Hang An? Nona Hwe Lan, biarpun aku seorang bodoh, akan tetapi sebagai anak murid Kunlun Pai, aku tetap seorang laki-laki sejati. Aku kenal dengan baik artinya Hitgan Kijut, Sumalan T.W.I. Sekali keluarkan perkataan empat ekor kuda tak sanggup menarik jatuh. Ucapan ini adalah ucapan kuno yang berarti bahwa diumpamakan sesuatu yang amat kuat sehingga empat ekor kuda pun takkan sanggup mematahkan. Seorang gagah sekali mengeluarkan ucapan, takkan ditarik kembali. Baik, kata Hwe Lan, sekarang dengarlah mengapa aku bersedih di tempat ini. Ketahuilah bahwa perwira yang mendiami gedung tadi, yang bernama Lee Song Kang, adalah seorang musuh besarku yang telah membunuh mati guruku. Aku, atau kami bertiga, yakni aku dan dua orang saudaraku, telah bersumpah untuk membalas dendam kepadanya. Akan tetapi, ketika kami tiba di sana dan hendak membalas dendam, ternyata bahwa dua orang saudaraku itu bahkan berpihak kepadanya. Aneh sekali mengapa kedua saudaramu berpihak kepada musuh. Hal ini kau tak perlu tahu. Aku tidak peduli, biarpun mereka membantu musuh, tetap aku harus membalas dendam kepada Lee Song Kang itu. Nah, besok pagi-pagi aku akan datang menyerbu ke sana, apakah kau sanggup membantuku Hang An tersenyum bangga? Jangankan baru menyerbu rumah seorang perwira, biarpun harus menyerbu gedung Hai Liong Ong, Raja Naga Laut. Aku takkan mundur untuk membantumu bagus, dan sekarang jangan mengganggu aku lebih lanjut. Aku mau tidur setelah berkata demikian, tanpa pedulikan pemuda itu lagi, HW Alan lalu merebahkan riih miring membelakangi pemuda itu dan tidur di atas rumput. Hang An memandang heran. Alangkah ganjilnya perangai gadis yang dicintainya ini. Akan tetapi ia tidak mau mengganggu karena maklum bahwa gadis itu sedang terganggu pikirannya dan sedang lelah sekali, maka tanpa bicara sesuatu ia lalu menyalakan api unggun dan menjaga di situ. HW Alan tak dapat tidur, pikirannya ruat sekali, akan tetapi karena perasaannya amat tertekan sehingga ia merasa lelah sekali, akhirnya ia tertidur juga. Sementara itu, pada keesokan harinya pagi-pagi sekali, Xiang Lan dan Sui Lan meninggalkan rumah orang tuanya untuk pergi mencari HW Alan. Dan menurut pendapat Xiang Lan, lebih baik yang mencari dan menemui HW Alan mereka berdua saja, dan ayahnya jangan ikut, oleh karena HW Alan yang sedang naik darah itu, lebih baik dibujuk oleh mereka berdua dan jangan bertemu dengan ayahnya lebih dulu. Juga Sin Leong lebih baik jangan ikut dulu, karena takut kalau-kalau menimbulkan kecurigaan HW Alan. Li Song Kang, istrinya, dan The Sin Leong, duduk di ruang dalam, sambil tiada hentinya membicarakan tiga darah itu dengan hati girang bercampur khawatir kalau teringat akan keadaan HW Alan. Tengah mereka bercakap-cakap, tiba-tiba terdengar para pelayan berlari-lari ketakutan dan tak lama kemudian di dalam ruangan itu muncul HW Alan dan seorang pemuda dengan pedang di tangan.